Bukan hanya kasus FS saja ya Bung Alva, kasus-kasus yang lain karena kondisi orang tuanya misalnya ada orang tuanya yang menjadi tersangka bahkan terdakwa di kasus tertentu misalnya ada kasus terorisme, kasus pembunuhan, kasus korupsi itu juga kerentanan dampak terhadap anak itu memang cukup tinggi baik potensi bullying bagi anak dari lingkungan anak-anak itu berada lingkungan sepermainan di satuan pendidikan maupun yang lain